Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hudaya salam rahayu salam waras seterus sekalian selamat bertemu kembali di channel YouTube Konatan TV ini kali ini kita lanjutkan ngajin otoroko kita pada lari yang pungkasan yakni Mogobotongo seterusnya sekalian kemarin kita telah mengkaji tentang podo Joyonyo jadi podo Joyonyo kemarin podo menangi ya podo menangi ini orang-orang yang menang orang-orang yang kalah nah sekarang kita adalah akan mengkaji pelarik pungkasan Mogobotongo bagaimana kajian Mogobotongo ini sebelum kita lanjutkan saya mohon dukungan pancendingan untuk senantiasa menekan tombol subscribe lagi yang belum subscribe dan memberikan like juga komentar tersebut sekalian Mogobotongo artinya podo kalah Hai ngurang waduh menang saya podo kalah kata samyu bodo-bodo mati nih bodo-bodo dadi batangi ini kita akan menarik sebuah kajian berikutnya mereka kan monocorokono tusan luru duros botol anang wagen anggoso bumi tetoswala podo perangi kato perangi itu karena nguhe ini senjata luru senjata luru jadi kuat masing-masing sarutomo yang kuat tanding pertandingan itu adalah sebuah upaya untuk pertahankan dari tugas masing-masing tugas wadun bodoh-johnya bodoh menangi orang asing kalah orang asing menang nah itu moga bodoh jadi datang sak jane sak jane loro itu kan filosofi dua ini adalah filosofi dualisme yang kontradiksi tapi harmonis tanah wadun duwur misor samyo in lambang bahwasanya sekabeng ke karepan itu diperjuangkan samyo lebur itu juga lambang saboyo pati saboyo mukti jadi keduanya ini sama-sama muyoyo bareng mukti ya bareng keduanya wane saboyo mukti saboyo mukti ojo lak rekosoto bareng-bareng wes mongsi wanita 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 ialah wajah kerasa bubereng bareng penyedewa gendaan iya saya jadi kudu saboyopati saboyomukti maka ini disebutkan moga bortong lororone sampewe jadi lak wis naik kamar wis podo menangik ngatang ngatang kor ngatang ngatang serah pasrah moga moga wimek seng tandur kinko iso tuwoh iso tuwoh dari generasi lak wis tuwoh dari generasi si wimek jengan kor opo awa ebi kor opo lak wis generasi itu sudah tuwoh kalau sudah ada anak yang lahir anak yang sudah akan melanjutkan perjuangan kita kita ini apa sebetulnya karena kita ditugaskan oleh gusti yono to putro putro iki ben iso dan di pelanjut perjuangan ini maka ini nyekolah nih maka ini nih apa mendidih memberikan yang terbaik kepada anak ini adalah tugas tugas dari awa ebi awa ebi ini seperti apa sebetulnya semacam itu yang terjadi anak yang nakal anak yang gantengnya pintar itu jalan upaya untuk mendidik anak mencetak supaya anak kira pedutan anten terus anak kira terus menambah memperbaiki diri ada di Urkoyoga bergantar apa yang kandungan anak apa yang kandungan generasi yang ditugaskan memang untuk Tuhan diketipkan kepada kita diamanahkan kepada kita untuk melanjutkan semuanya yang telah kita laksanakan ini ya maka 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 saya mengucap saya mengucap saya mengucap anak bukti Pak untuk membutuhkan putra jenis putra ini Rudi ini ada Pak Sobo Bu Sobo Pak Rudi Bu Rudi nanti saya mengucap anak anak apa dia mau gambar mau gambar karena amanah yang ditugaskan kepada kita untuk didik generasi Nawede untuk melanjutkan menjaga bumi kiki yang panjang bin Ojo sampai kepedetan generasi Alhamdulillah Alhamdulillah di Presnan Igo Siti yang membedakan lagi sekalian saya katakan bahwa soalnya memang huruf gigi dihembuskan oleh Tuhan pada waktu kita di alam kandung dan catatan-catatan ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan mari saya cuplik bahwasannya alam yang kita lalui dan alam kandung alam dunia dibedakan karena alam kandung itu singgule pangan ke hari-hari mundut ono sari-sari neda hari ini singgipu maka di alam dunia hari-hari ini diketok terus dipendem nah kalau kita menuju alam dari alam dunia menuju alam bersah awa edwi singgulek tangan krogo maka dipedut nyawanya rogo ini yang dibatang dipendem ini mewujudkan lawasannya perbedaan alam ini sangat ditandai ditandai dengan bentuk yang tidak dipanggat jadi jadi botong nengke nengke yang meneges saki yang awa edwi ini budu wani saboyopati saboyopati bukti lakwis wani jeju duwan lawa edwi ini murid ini generasi jadi zaman ke zaman zaman awa edwi mungkin akan beda dengan zaman generasi awa edwi besok anak-anak edwi besok tetapi kita tetap diamanai karena kita menuju ke alam selanjutnya setelah sekalian maka dulu apa yang bisa saya sampaikan ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya berikutnya ungkapan salam budaya salam rahayu salam ras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh